Selamat datang kembali di channel Wuxia Library. Kali ini kami akan membahas tokoh yang berada di luar universe Jinyong atau Gulong. Karakter ini muncul di sebuah serial yang pernah tayang di TV nasional kita. Sang pengawal dari Hakim Bao, Zanshao. Di dunia persilatan, hampir di semua serial, sangatlah jarang ada seorang pendekar dunia persilatan yang mengabdi kepada negara, menjadi pejabat. Tokoh seperti Kuo Ching, juga tidak bisa dimasukkan ke daftar seorang tokoh dunia persilatan yang menjadi pejabat. Ini karena Kuo Ching suka rela untuk menjaga kota siang yang dari serangan Mongol. Begitu pula Lucia Ofeng, karena dia hanyalah tokoh dunia persilatan yang sering dimintai tolong untuk mengusut kasus-kasus yang sulit dipecahkan. Wei Xiaobo, juga tidak bisa dimasukkan ke daftar tokoh dunia persilatan yang mengabdi kepada negara, karena dia menggunakan jabatannya untuk kepentingannya sendiri. Dari sekian banyak serial Lucia, tokoh dunia persilatan paling terkenal yang mengabdi kepada negara untuk menjadi pejabat adalah Zanshao. Zanshao, yang selalu berada di sisi Hakim Bao, mendapat jabatan sebagai Royal Guard dengan ranking nomor 4. Zanshao yang menyelamatkan Hakim Bao empat kali, sebelum akhirnya direferensikan Hakim Bao dan diangkat oleh Kaisar menjadi pengawal kerajaan, pejabat ranking empat, dan diberikan title kucing kerajaan. Di hadapan Kaisar, Zanshao membuktikan kemampuannya dengan menunjukkan kemampuan pedangnya, kemampuan memanah dan meringankan tubuhnya yang sangat luar biasa, sejak itu dia diangkat menjadi pengawal kerajaan tingkat empat. Zanshao ini cukup unik, dan tidak banyak diceritakan asal-usulnya secara detail dalam kisah Hakim Bao. Tidak pernah diceritakan siapa gurunya, dari mana dia belajar ilmu silat dan asal-usulnya yang jelas. Namun pada zamannya, Zanshao selalu disebutkan adalah tokoh nomor 2 di dunia persilatan. Uniknya dari Zanshao dan keempat pengawal yang akhirnya selalu menemani Hakim Bao adalah, mereka berasal dari latar belakang dunia persilatan. Zanshao dikenal sebagai Nansia alias pahlawan selatan. Keempat pengawal Hakim Bao awalnya adalah bandit yang menangkap Hakim Bao, namun akhirnya karena Zanshao mengenal Wang Chao, lalu meminta Wang Chao dan ketiga temannya melepaskan Hakim Bao, karena Hakim Bao adalah pejabat yang bersih. Bahkan akhirnya keempat bandit ini malah menjadi pengawal setia Hakim Bao bersama dengan Zanshao. Di dunia persilatan, Zanshao adalah nomor 2 kala itu. Di mana pendekar utara alias Beisya Ouyang Chun adalah pendekar nomor 1. Tidak pernah ada kesempatan mereka berdua bertarung untuk membuktikan hal tersebut. Satu-duanya petunjuk yang membuktikan Ouyang Chun di atas Zanshao adalah ketika melawan Bai Yu Fang. Zanshao membutuhkan 100 jurus baru bisa menang melawan Bai Yu Tang, sedangkan Ouyang Chun hanya membutuhkan sekian detik saja untuk mengalahkan Bai Yu Tang. Tidak pernah pula disebutkan detail dua ilmu silat yang dikuasai oleh Zanshao, namun dikatakan bahwa 1. Zanshao adalah ahli pedang. 2. Zanshao punya ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi. 3. Zanshao juga ahli dalam menggunakan panah, dan berbagai jenis senjata rahasia. Ada rumor bahwa Zanshao adalah gambaran dari tokoh asli pada zaman dinasti Qing yaitu Gan Feng Chi, yang dikenal sebagai pahlaman Jiangnan, dan penemu teknik tinjunansia Zanshao, di mana sang penulis Xi Yukun menggunakan Gan Feng Chi sebagai model untuk karakter Zanshao. Pasangan Zanshao Zanshao menggunakan pedang Jukwe, yang nantinya setelah menikah menggunakan pedang Sanlu, karena bertukar pedang dengan istrinya Ding Yuehua, ketika mereka memutuskan untuk menikah. Istri Zanshao sendiri adalah adik sepupu dari sepasang pendekar kembar, yang mana pendekar kembar ini masuk urutan ketiga dari pendekar terhebat di masa itu. Ding Yuehua adalah adik sepupu dari Ding Shaolan dan Ding Shaohui, keduanya dikenal sebagai pahlawan ketiga dari judul Tiga Pahlawan dan Lima Orang Gagah, yang akhirnya direvisi menjadi Tujuh Pahlawan dan Lima Orang Gagah. Pernikahan mereka berawal dari diundangnya Zanshao oleh kedua saudara Ding untuk mengunjungi perkampungan keluarga Ding. Di sana Zanshao akhirnya mencoba tarian pedang menggunakan pedang YG terkenal yaitu pedang Sanlu, di mana Zanshao berkata bahwa pedang ini lebih ringan dibandingkan pedangnya. Marah mendengar perkataan itu Ding Yuehua menantang Zanshao untuk berduel karena dialah pemilik dari pedang Sanlu tersebut. Zanshao sangat terkesima dengan kemampuan Ding Yuehua dan mengakui ketalahannya karena Ding Yuehua berhasil memotong ikat rambutnya. Namun Ding Zhaolan mengetahui bahwa Zanshao berhasil memotong anting dua Ding Yuehua. Singkat cerita akhirnya mereka berdua menikah dan bertukar pedang sebagai hadiah pernikahan. Pahlawan selatan yang menjadi penegak keadilan. Sepanjang kisah, Zanshao dikenal sebagai pendek bersih, berani, heroik, cerdas, rendah hati, dan banyak membantu Hakim Bao memecahkan banyak kasus, serta melindungi Hakim Bao berkali-kali. Dikenal dengan kostum merahnya ketika bertugas, ada satu kalimat yang sangat menggambarkan Zanshao, pedang yang melayani keadilan, jubah merah yang menunjukkan kelembutan hati. Yaitulah Zanshao, seorang ahli silat, pendekar dunia persilatan yang mengabdikan dirinya untuk kerajaan, dalam hal ini khususnya untuk seorang pejabat yang dinilai bersih dan jujur, yaitu Hakim Bao. Dan setelahnya tidak ada lagi seorang pendekar dunia persilatan yang seperti Zanshao. Itulah profil dari pendekar yang mengabdi kepada negara sepenuh hatinya, terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video kami yang lainnya.